Poli Kota Medan, Bobi Nasutian menangkapi persoalan peredarnya kabar pasien positif varian Omikron di Medan. Bobi mengatakan pasien tersebut memang positif COVID-19, namun belum diketahui secara rinci varian virus Corona yang ada di dalam tubuhnya. Ia pun juga memastikan pasien tersebut bukanlah warga Medan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Medan ada Rehtin Ritonga di sana. Halo Rehtin. Halo, selamat siang. Rehtin, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana penjelasan lengkap dari wali kota Medan dan pihak rumah sakit sendiri terkait kabar penanganan pasien positif Omikron ini? Sebaiknya, pada hari 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 2022 kemarin, beredar kabar bahwasannya ada satu pasien positif virus Corona varian Omikron di kota Medan. Dan pada hari itu juga wali kota Medan, Bobi Nasutian langsung mengecek kabar tersebut ke rumah sakit Royal Trima yang terletak di jalan Ayahanda kota Medan. Dan berdasarkan hasil pengecekan tersebut, wali kota Medan, Bobi Nasutian memberi kejelasan bahwasannya pasien tersebut bukan merupakan warga kota Medan, melainkan warga negara Inggris yang merupakan kru pesawat cargo yang akan terbang dari Inggris menuju Belgia. Tetapi dalam perjalanannya, pesawat cargo tersebut sempat tinggal di Bandara Kuala Namu, sehingga seluruh kru pesawat tersebut harus menginap di Hotel Horizont yang terletak di sekitar Bandara Kuala Namu. Namun pada saat akan terbang lagi menuju ke Singapura, seluruh kru harus memberikan test PCR, tapi satu orang ini hasil test PCR itu sudah ada luarta, sehingga harus test PCR kembali. Dan ternyata hasilnya positif COVID-19. Dan kenapa sabar kasus Omikron di kota Medan itu beredar? Karena wali kota Medan, Bobi Nasutian sendiri, mengatakan bahwasannya negara Inggris saat ini merupakan memiliki jumlah kasus varian Omikron terbesar, termasuk yang tertinggi juga di dunia. Jadi saat ini Pemko Medan bersama Rumah Sakit Royal Terima juga masih menunggu hasil dari Kualit Bangkes, Pementerian Kesehatan di Jawa Harta untuk mengetahui secara detail hasil pemeriksaan apakah pasien tersebut positif varian Omikron atau tidak. Begitu firma. Rehetin, dengan adanya kabar pasien positif omikron di Medan ini, apa langkah dari Pemko Medan sendiri untuk mencegah masuknya varian Omikron ke Medan? Baik, pemerintah kota Medan sendiri, berdasarkan yang disampaikan oleh wali kota Medan, tetap melakukan mencegahkan di perbatasan-perbatasan kota Medan, salah satunya di Basara dan juga di pelabuhan. Wali kota menekankan sejak antisipasi dilakukan sejak adanya isu beredarnya varian Delta hingga sampai saat ini, yang beredar isu varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Dan beliau juga mengatakan Pemko Medan tetap melakukan swab antigen di perbatasan-perbatasan, dan juga saat ini masih rutin melakukan swab antigen secara acak di pintu-pintu masuk kota Medan, dan juga di berbagai tempat umum. Begitu firma. Rehetin, apa saja perbedaan penanganan pasien Omikron dengan pasien terinfeksi COVID-19 pada umumnya? Baik, berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Rumah Sakit Royal Prima, mereka mengatakan dari Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan pertunjuk untuk penanganan pasien Omikron di Indonesia. Dan penanganan tersebut tidak jauh beda dengan penanganan pasien COVID-19, dan mereka juga masih menunggu hasil dari balik bangke, sehingga nanti, walaupun hasilnya negatif, pasien tersebut akan tetap dirawat di Rumah Sakit Royal Prima, karena saat ini status pasien tersebut OTG atau orang kantong gejala, dan tidak ada menunjukkan gejala sama sekali. Sehingga nanti hasilnya negatif atau positif, Rumah Sakit Royal Prima akan tetap lakukan isolasi selama 10 hari untuk pasien yang positif COVID-19 tersebut. Begitu firma. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Rehtin Ritongata. Selamat datang, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Rehtin juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan juga Direktur Pendidikan Rumah Sakit Royal Prima Medan, Farid Syahrian. Berikut liputannya untuk Anda. 819 yang satu dirawat di Rumah Sakit Royal Prima. Ya, ingin kami sampaikan di sini betul warga negara Inggris pasien positif COVID-19 yang tadi ada isunya diduga Omicron, namun di sini kami sampaikan kami masih menunggu hasil. Hasil dari PCR-nya sudah dikirim ke Balitbangkes yang ada di Jakarta. Kami masih menunggu untuk konfirmasi varian apa warga negara Inggris ini terjangkit konfirmasi positif COVID-19. Mungkin salah satu isunya kenapa dibilang Omicron, karena mungkin ya, ini saya dengar isunya ada yang bilang Omicron, karena negara asal dibuat dari pasien COVID-19 ini, saya jari negara yang sedang lebih berkembang kasus Omicronnya, namun belum bisa kita pastikan varian apa yang ada di pasien COVID-19 ini. Ini bukan perjalanan wisata ataupun perjalanan ini, dia sebagai kru pesawat dari pesawat kargo, dari pesawat kargo yang terbang dari Inggris ke Belgia, Belgia menuju ke Singapura, namun around di Kuala Namu, satu malam, sempat di menginap di Horizon di Kuala Namu, namun karena surat PCR-nya sudah expired, jadi mengkampungkan perusahaan itu untuk menginapkan PCR pulang. Sekarang sudah ada edaran daripada Bapak Menteri Kesehatan terkait dengan penanganan Omicron di kita, di Indonesia. Nah aturannya itu, walaupun nanti dalam 2-3 hari ini nyatakan positif Bapak, mungkin kita akan mengastikan dulu variannya benar Omicron atau tidak, jadi kita masih tunggu dari batlim bangkit. Gejalanya ada penunjukkan gejala ke arah Omicron? Anda ada yang signifikan Pak, kalau gejala Omicron dengan tidak itu belum ada gejala yang signifikan, yang gejalanya yang ada ya seperti biasa, tapi yang bersangkutan tidak memiliki gejala sama sekali, cuma OTG dan akhirnya beliau karena positif dan warga negara asing harus kita lakukan isolasi. Usianya kan juga usia rentan nih Bang, 60 tahun. Ada penanganan khusus dari rumah sakit misalnya? Kami dari rumah sakit tetap melaksanakan penanganan COVID-19 biar biasa, artinya dokter tetap merawat, dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru tetap merawat. Obat-obatnya sudah semua sesuai seperti biasa dengan pasien lain yang ada di Indonesia? Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Belum tahu kita akan berapa lama dirawat ya Bang? Paling tidak 10 hari, Pak. 10 hari itu pun tergantung hasil dari Batli Bank Cash. Harapan kita dari Batli Bank Cash bisa secepatnya hasilnya bisa keluar dan ganti kita bisa pastikan. Harapannya sama sekali. Artinya nanti jika terjadi ada Omicron, penanganannya sama, baik ruangannya maupun? Dari jutlak aturan penanganan COVID-19 untuk varian Omicron memang tidak ada yang berbeda. Pak, dijin ke tengahnya ya Pak? Tidak ada yang berbeda. Di ruang mana Bang hari ini dirawat? Di ruang isolasi kita di lantai 17. Lantai 17 ya, ruang isolasi lantai 17. Abang, Direktur? Saya pendidikan sekarang. Direktur pendidikan ya? Ini kan rumah sakit pendidikan utama. Ini kan rumah sakit pendidikan utama.